Intro Anda gak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Cuan Orang Kristen kalau ditanya Tuhan apa Cuan? Yang benar Yang jawab Tuhan cuma satu Tuhan Saya mau tanya Tuhan apa Cuan? Yang benar Kenyataannya Waktu urusannya sama harta dan perkara Allah Kita sering kalah tuh sama perkara harta Orang lebih milih Cuan daripada taat sama Tuhan Cuma nipu sedikit kok Bu Heni Kan Tuhan maha pengampun Cuma nipu sedikit aja saya bisa kaya Nanti saya nyumbang ke gereja Cuma ya suap-suap dikit lah Bu Heni Nanti kalau saya berhasil dapat uang dari tambang itu Saya nyumbang ke tangan pengharapan Tau gak tawaran dunia itu selalu menggoda Bener gak sih? Siapa sih yang gak mau kaya? Saya pengen kita jujur Susah nolak rejeki Rejeki Bu Heni Saya kasih tau gak semua berkat itu datang dari Allah Tidak semua kekayaan itu datang dari Tuhan Dan saya kasih tau yang bukan dari Tuhan akan pergi dengan cepat Saya hari ini akan korban tentang mengasihi Allah atau mahun Kita mau baca dulu dalam Matthew 19 Tentang orang muda yang kaya Yang pengen kaya angkat tangan Jangan pura-pura gitu Jangan ada di usta diantara kita Matthew 19 Ayat ke 16 Kita baca sama-sama Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata Guru perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus Apakah sebabnya engkau bertanya kepada ku tentang apa yang baik Hanya satu yang baik Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup Turutilah segala perintah Allah Ayat 18 Kata orang itu kepadanya Perintah yang mana Kata Yesus Jangan membunuh Jangan berzinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Hormatilah ayahmu dan ibumu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata orang muda itu kepadanya Semuanya itu telah kuturuti Apalagi yang masih kurang Ayat 21 Kata Yesus kepadanya Jikalau engkau hendak sempurna Pergilah Juallah segala milikmu Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari Dan ikutlah aku Ayat 22 Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab banyak hartanya Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sukar sekali Kali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga Masih ada yang pengen kaya? Angkat tangan Masih Yes Yes Ada lagi? Loh Semua perintah Allah Dia bilang sudah aku lakukan Hebat ya Apalagi yang masih kurang Nantang loh Itu kita tuh merasa benar Yesus bilang Oke Juallah seluruh hartamu Berikan itu pada orang miskin Maka kamu akan punya Harta di sorga Ternyata Ternyata Kalau anda Ngumpulin harta di bumi Itu gak bisa Anda bawa Waktu anda mati Tapi Taburan anda Bagi orang susah Itu yang menjadi Harta anda di sorga Katakan amin Yesus yang bilang Bukan saya Orang yang Menaruh belas kasihan Buat orang miskin Memiutangi Tuhan Yang pasti akan membalasnya Kata firman Tuhan Ternyata ini Bahwa Kalau kita pengen kaya di sorga Kita harus banyak Memberi sedekah Katakan amin Nah Kenapa Anak muda ini Yesus katakan Sesungguhnya Sukar sekali Bagi seorang kaya Untuk masuk ke dalam Kerajaan sorga Kenapa Karena hatinya Lebih mengasihi harta Daripada Allah dan sesama Tuhan itu tahu Orang ini Cuma agama Wiajah Melakukan perintah Allah Tapi hatinya Lebih cinta harta Daripada dia Lebih cinta harta Daripada sesama Karena sebenarnya Yang Yesus bilang Jual hartamu Kasih orang miskin Oh berat Dikatakan Karena banyak sekali Hartanya Sedih dia langsung pergi Gak jadi ikut Tuhan Saya mau bahas dua hal Yang pertama Harta duniawi Yang membuat Orang sulit Mengasihi Waktu saya lagi Merenungan firman Tuhan ini Pro kudus tanya saya Apa yang membuat kita Orang Kristen Gagal mengasihi Tadi pagi saya kupas Ibadah jam 10 Kita sulit mengasihi Kalau kita gak bisa Mengampuni Paling sulit itu Mengasihi orang-orang Yang menyakiti kita Amin Yang kedua Apa yang membuat Orang sulit mengasihi Harta duniawi Harta duniawi Membuat orang Tidak mengasihi Allah Harta menjadi Lebih perharga Daripada dia Yesus berkata dalam Matius 6 Ayat 24 Tak seorang pun Dapat mengabdi Kepada dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membenci Yang seorang Dan mengasihi Yang lain Atau ia akan Setia kepada Yang seorang Dan tidak Mengindahkan yang lain Sama-sama baca Kamu Tidak dapat Mengabdi Kepada Allah Dan Mamon Anda tidak bisa Mengabdi Kepada Tuhan Dan Cuhan Orang Kristen Kalau ditanya Tuhan apa Cuhan Yang benar Yang jawab Tuhan cuma satu Tuhan Saya mau tanya Tuhan apa Cuhan Yang benar Kenyataannya Waktu urusannya Sama harta Dan perkara Allah Kita sering kalah Sama perkara Harta Orang lebih Milih Cuhan Daripada Taat sama Tuhan Cuma Nipu sedikit Kok Bu Heni Kan Tuhan Maha pengampun Cuma Nipu Sedikit Aja Saya bisa Kaya Nanti Saya nyumbang Ke gereja Cuma Ya Suap 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 Dikit lah Bu Heni Nanti kalau saya Berhasil Dapat uang Dari Tambang itu Saya nyumbang Ketangan pengharapan Tau gak Tawaran dunia itu Selalu Menggoda Bener gak sih Siapa sih yang gak Mau kaya Saya pengen Kita jujur Susah Nolak Rejeki 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 Bu Heni Saya kasih tau Enggak semua Berkat itu Datang dari Allah Tidak semua Kekayaan itu Datang dari Tuhan Dan saya kasih tau Yang bukan dari Tuhan Akan pergi Dengan cepat Orang yang kaya Karena penyembahan Berhala Awalnya kaya Habisnya cepat juga Orang yang kaya Karena nipu orang Habisnya tuh Bukan buat yang baik Habisnya Untuk hal-hal Yang merusak Dirinya sendiri Gak ada Harta yang diperoleh Dengan jalan Yang begitu mudah Nipu orang Penyembahan berhala Itu bisa dinikmati Dalam hidup gak mungkin Saya perhatikan Orang-orang yang Menyembah berhala Kedukun Untuk cari pesugihan Untuk cari kekayaan Pasti ada yang Dikorbankan Anaknya cacat Anak sulungnya Meninggal Ada anaknya Yang kacau banget Hidupnya Macam-macam Saya pernah cerita Teman sekolah saya Waktu SD Waktu SMP Satu keluarga Anaknya gak bisa ngomong Karena orang tuanya Penyembahan berhala Manusia tuh Kalahnya cuma Sama cuan Kita sering lupa Tuhan Gara-gara cuan Waktu susah Doa Tuhan berkati aku Tapi begitu Tokoh rame Gak ke gereja tuh Lagi susah Datang ke gereja Cari saya Bu Heni Doain saya Biar usaha saya rame Begitu rame Udah gak nongol tuh Yang saya kesel Sama jemaat gini Kalau susah Minta didoain pendeta Tapi kalau udah cuan Lupa sama kita Sifat manusia tuh Lupa kasih tau Paling gak gini Bu Heni Stop doanya Udah dijawab Kan gitu Gue gak minta Perpuluhan Lah kita doain terus Ya kan Kita bergumul terus Tuhan Kasih dia dong Buka jalan Giliran udah diberkati Lupa kasih tau Lah kita masih doain Ampun Nah Firman Tuhan berkata gini Dalam Satu Timus 6 Ayat 9 Tetapi mereka yang ingin kaya Terjatuh ke dalam pencobaan Kedalam jerat Kedalam berbagai-bagai Nafsu yang hampa Dan yang mencelakakan Yang menenggelamkan Manusia itu Kedalam keruntuhan Dan kebinasaan Karena Akar segala Kejahatan Ialah Cinta uang Sebab Oleh Memburu Uang lah Beberapa orang Telah menyimpang Dari iman Dan menyiksa dirinya Dengan berbagai-bagai duka Orang itu Kalau udah cinta uang Gak cuma lupa Tuhan Mereka ngerusak dirinya sendiri pun Mereka gak tau Kadang-kadang karena memburu uang Kita saking cinta uang Apapun kita korbankan Pernikahan dikorbankan Anak dikorbankan Integritas dikorbankan Diri sendiri pun dikorbankan Apapun dikorbankan Kesehatan dikorbankan Orang kalau udah cinta uang Bahaya Demi uang Kita pepet Orang kaya Supaya Dapet proyek-proyek Kecipratan dikit Kita gaul sama dia Dia hidupnya gak bener Udah gak takut Tuhan Ngajak kita Berbuat dosa Kita ikut aja Berapa banyak yang harus Ngelobby-ngelobby Orang-orang pemerintah Orang-orang besar Demi dapet proyek Kita kehilangan integritas Dan nilai-nilai kebenaran Kita meninggalkan iman Diajak nongkrong Di klub Kalau udah minum Paketnya apa coba? Perempuan Paketnya apa lagi? Coba yang sering pergi ngaku O Obat Paket yang apa? Abjatnya apa? I atau K? Sebut semua Kalau udah paket-paket begitu Merempetnya kemana? Pernikahan pasti masalah Cinta uang tuh jahat banget Manusia Meninggalkan Tuhan Cuma gara-gara cuan Banyak orang Kalau udah Lihat duit Mata gelap Udah gak apa-apa deh Tuhan Nanti pasti ampuni Tinggal ke gereja Bayar perpuluhan katanya Nanti Tinggal ke yayasan Tangan pengharapan Kita nyumbang Menghapus dosa Eh saya kasih tau Yang bisa menghapus dosa Cuma Darah Yesus Pengorbanan Yesus yang mengampuni kita Gak bisa anda Nyuap Tuhan Dengan persembahan anda Gak bisa Orang sering kali Kalau udah urusannya Uang lupa Tuhan Saya kasih tau Boleh kaya Boleh gak kaya Boleh Tuh kalau bilang boleh kaya Cepet Boleh kaya Tapi gini loh Hati kita gak boleh terikat Sama harta Masmur 62 Ayat 11b Bila gini Apabila harta Makin bertambah Janganlah Hatimu Melekat padanya Kalau harta Makin banyak Jangan sampai hati kita Melekatnya Sama uang Bukan lagi Tuhan Harta dunia Membuat orang Sulit Mengasihi sesama Tadi sulit Mengasihi Tuhan Karena pilihannya jelas Kalau demi kekayaan Tuhan dilupakan Udah gak usah bohong Pasti Nipu dikit Gak apa-apa Ninggalin Tuhan Gak apa-apa Yang penting kaya Yang kedua Harta duniawi Membuat orang sulit Mengasihi sesama Semua orang Pasti mandang harta Lebih penting Daripada sesama Orang Kristen Kalau dalam urusan Bisnis Buktinya Tega tuh makan teman Teman makan teman Kata orang Ambon Jeruk Makan jeruk Sesama gak ada artinya Harta lebih utama Bahkan gini Orang Kristen Meski sadar Yang dia lakukan Itu salah Tapi bisa loh Menutup mata Demi harta Kenapa Sampai kita Tega sama orang Saya yakin Pertama kali kita Berbuat salah Sama orang lain Pasti ada rasa bersalah Pertama-tama Tapi setelah itu Karena cinta uang Mata hati kita Jadi buta Satu Timotius 1 Ayat 19 Bilang gini Beberapa orang Telah menolak Hati nuraninya Yang murni itu Karena itu Kandaslah iman mereka Awalnya Rokudus ingetin Jangan Jangan kembalikan uangnya Enggak Saya tuh sampe heran loh Orang Kristen tuh Bisa nipu orang Buat uang Ngarang cerita Saya pernah kotba Tentang tukang ngutang Orang kalau hobinya ngutang Itu pintar bikin drama Pintar bikin Cerita Kalau ada sekolah Tugas bikin mengarang Bahasa Indonesia kan suka Ada tugas mengarang tuh Gak tau jaman sekarang Itu Tukang ngutang Jagoan Dia bisa cerita Tetangganya ditimpa musibah Dia kasihan Tapi dia gak ada uang Bisa bantu gak Dia bisa ngarang Neneknya sesak nafas Kalau gak dibeliin obat Mati di tempat Bisa tolong transfer dulu gak Saya udah pernah cerita Waktu satu kali Ada seorang Bapak-bapak Telepon suami saya Pak Jojo Istri saya mau melahirkan Karena usianya Sudah tua Karena Jojo juga sampe bingung Perasaan tuh istrinya udah tua deh Kok ambil lagi Tapi dasar orang tulus ya Gak ngerti diboongin Tolong Pak Jojo Transfer uang Karena istri saya harus sesar ya Waktu tidur Dia bilang gitu Suami saya Masuk ke kamar Tanya saya Henny Itu ibu Katanya Mau melahirkan Harus sesar Suaminya gak punya duit Terus saya bilang Bukannya kamu bilang Dia pengusaha Kok pengusaha minta duit Sama pendeta Boroboro pendeta Misionaris Misionaris Dia bilang gitu Gak tau nih Dia bilang bisnisnya lagi anjlok Jadi dia mau pinjem duit Sama kita Nanti dia balikin Pinjem berapa Saya tanya Pinjem 5 juta Waktu itu bilangnya Gue heran Sesar berapa ya Kok cuma 5 juta Saat itu Roh kudus bicara sama saya Zet Kalau dia minta Semua uangmu Dia berdusta Aku tanya Jo Dia minta berapa Sebentar Aku telepon Emang kita punya berapa Nih saya ngomong apa adanya Saat itu saldo kita Suma sisa 2 juta Saya bilang kasih tau Sisa 2 juta Pak Sorry Kami cuma punya uang 2 juta Dia bilang Boleh saya pinjem dulu Semuanya Langsung saya bilang gini Dia bohong Lu ngeri lu punya bini Pekas sama Tuhan Kata Jojo Ngibulin gue ketahuan Saya bilang Jo Dia bohong Suami saya ini kan Orang baik ya kan Orang baik bukan Pak Jojo Langsung gini Marahin saya Kamu jangan gitu dong Orang susah kok Udah bantu aja Malah saya dimarahin Saya bilang enggak Rokudu sudah ngomong Dia bohong Bantu aja Udah Transfer 1 juta Kata suami saya Tinggal 2 juta Suruh transfer 1 juta Anak baru lahir Kenapa duit kita habis Excel baru lahir waktu itu Saya sesar Bayar Saya bilang oke Taat suami Istri taat Suami Transfer Biar Tuhan bilang Dia bohong Buat taat suami Transfer Karena taburan kita Enggak akan kembali Dengan sia-sia Amen Guess what Sekitar 1 tahun kemudian Dia telepon Pak Jojo Saya mau beliin Bapak Mobil Innova Bapak punya mobil apa Oh saya dipinjemin orang Avanza Kata suami saya Oh jual aja pak Nanti saya upgrade Ke Innova Nanti bapak transfer ke saya ya 10 juta Dia bilang gitu Hah Buat apa pak Saya lagi di bidding Apa tuh Auction Auction tuh bahasa Indonesia nya apa Lelang Lelang Saya lagi di tempat lelang pak Saya mau beliin bapak Innova nih Takap warna hitam Dia bilang Tapi bapak transfer dulu ya 10 juta Bayangin loh Pendeta dikadalin Sekali lagi Pak Jojo orang Baik Jadi Transfer dulu 10 juta Nanti Saya akan kirim Innova nya ke rumah bapak Terus suami saya Bilangin saya dengan Suka cita Henny Puji Tuhan Ada orang mau kasih kita berkat Hen Berkata apa Jo Mobil Innova Kalau istri-istri yang mata duitan Udah apa Hallelujah Saya langsung bilang gini Terus dia bilang apa Dia bilang Avanzanya kita suruh jual Kok bilang gini Bagaimana jual itu dipinjemin orang Itu mobil orang Gak bisa Karena dia suruh kita transfer 10 juta Hen Lah saya bilang Mau ngasih kok kita yang suruh bayar Gak apa-apa Sisanya dia yang bayar Makanya jadi manusia jangan serakah Makanya suka diboongin orang Kenapa anda Investasinya Diambil orang Karena serakah Cemplungin Segini Wuuu Cepet banget naiknya Masukin lagi ya Wuuu Wah keren Bunga bank kalah Investasi jangka cepat Pelipat gandaannya bisa 100% Taruh lagi Abis itu Gon Cia Liau Beliau lah Abis bos Kenapa Jangan salahin orang You serakah Sama kayak orang main judi Main judi tuh gak bakal kaya Mama saya dulu jangket kasino You name it Dia perwakilan Lamirat Las Vegas Buat Indonesia Keren gak tuh Bawa orang judi Udah berapa banyak Pake private jet Private jet Bukan next Bum 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 Gitu bukan Yang main judinya tuh bukan yang Nih 100 ribu Gak gitu Mami saya tuh bawa pemain-pemain judi Indonesia Yang udah sekali naro tuh satu BMW Bum Satu rumah Bum Gitu Saya saksi mata gak ada yang kaya Pertama main Sedikit Banker Player Menang Yeay Taruh lagi ya lebih banyak Menang Yeay Habis itu Kalah Parah Balikin duit saya Taruh lagi Gak bakal menang lagi Masih habis Semuanya karena apa Serakah Manusia tuh serakah Waktu orang itu mau nipu kami Untung saya tidak serakah Saya bilang gini Sama suami saya Kasih tau sama om itu Gak usah Ya Terima kasih Buat mobil Innova nya Buat sendiri aja Saya cukup pakai Avanza Makanya mata jangan ijo Lihat duit Serakah Ditipu orang Tahun depannya Kami ketemu Sama istrinya Yang katanya hamil Dan melahirkan Cesar Masih ingat ceritanya Anaknya gimana Katanya hamil waktu itu Ternyata enggak Dia bohong Jadi Cerita lahirin Cesar itu Boong Dia nipu kami Untung cuma sejuta ya Emang gak ada juga sih Lima jutanya Dia salah nipu orang Dan ternyata Kami dikasih tau Sama full timer gereja Tempat dia melayani Dia pegang jadi pendahara gereja Uang gereja dimakan sama dia Ada full timer Nabung buat kawin 30 juta Dititipin sama dia Dengan imbalan Nih dengar nih Anak-anak muda Jangan suka gampang diboongin Titip deh ke perusahaan gue Gue butuh modal Daripada gue pinjam sama bank Bunganya segini Sini Duit tabungan lo Titip gue Ntar gue putar-puter Buat dagang Untungnya buat lo 10% 20% Gitu om Iya 30 juta titip Buat di nikah Alhasil Gone by the wind Anda Anda Kalau nipu orang Anda pikir Mau bawa uang itu kemana Saya kasih tau Hidup kita di bumi ini Sementara Jangan lapar mata Jangan gila harta Ajar harta Cukup-cukup aja Demi harta Saya kasih tau Orang itu tega Berbuat jahat sama orang tua Sama saudara Sesama saudara Lihat nih Apa yang membuat orang gagal Mengasihi harta Sesama saudara Berebutan harta Sampai ibarat gini Lebih baik putus Hubungan darah Daripada kehilangan harta Ada yang begitu Lebih baik Kehilangan Saudara Sedara Daripada kehilangan Harta Ada Sudah kaya Masih serakah Orang tua Meninggal Harta Disikat juga Bukannya dikasih Ke adik-adik yang susah Perebutan harta Bukankah harusnya Hubungan darah ini Lebih penting Daripada harta Kok gak ada Amin Lukas 12 Ayat 15 Yesus pesan Sama kita Berjaga-jagalah Dan waspadalah Terhadap Segala ketamakan Sebab Walaupun Seorang Berlimpah-limpah Hartanya Hidupnya Tidaklah tergantung Daripada Kekayaannya itu Anda tahu Maksud Yesus apa Yesus mau bilang gini Nafasmu itu Detak jantungmu itu Cuma satu kali Jentikan tangan Tuhan Selesai Pegang dadamu Rasakan detaknya Yang membuat Anda bisa hidup Hanya detakan Jantung di dadamu Se-fragile itu Se-fragile itu Anytime it can stop Kapanpun Jantung ini Jantung ini bisa Berhenti Berdegup Kamu pikir Hartamu bisa Menyelamatkan Kamu Kamu pikir Hartamu bisa Jadi akses Tol ke sorga Sedekahmu Yang akan ikut Kamu ke sorga Kata Yesus Bukan Hartamu Yesus Mau kasih tahu Jangan Serakah Sekalipun Kamu Kaya Raya Hartamu itu Tidak bisa Menentukan Hidup Matimu Mari kita Lihat Pertobatan Orang Kaya Ingat Kisah Zakeus Dalam Lukas 19 Apa yang Terjadi Ketika Orang Kaya Bertobat Lukas 19 Ayat 8 Tetapi Zakeus Berdiri Dan berkata Kepada Tuhan Tuhan Setengah Dari Milikku Akan Kuberikan Kepada Orang Miskin Dan Sekiranya Ada sesuatu Yang Kuperas Dari Seseorang Akan Kukembalikan Empat Kali Lipat Kata Yesus Kepadanya Hari ini Telah terjadi Keselamatan Kepada Rumah Ini Karena Orang Ini Pun Anak Abraham Lihat Baik Pertobatan Orang Kaya Yang Sungguh Sungguh Radikal Adalah Ini Kalau Anda Mau Bebas Dari Roh Cinta Uang Ini Harus Terjadi Dalam Hidup Yang Pertama Berani Melepas Harta Bagaimana Bu Heni Berani Melepas Harta Pertama Berani Mengembalikan Apa Yang Memang Milik Tuhan Anda Kalau Masih Tanya Sama Saya Emang Zaman Sekarang Masih Harus Bayar Perpuluhan Anda Enggak Nanya Anda Langsung Tahu Hatimu Seperti Apa Kalau Anda Masih Hitung Hitungan Sama Tuhan Berarti Hatimu Lebih Cinta Uang Daripada Tuhan Saya Pernah Cerita Dalam Hidup Kami Dalam Pernikahan Kami Kami Tidak Berani Hitung Hitungan Sama Tuhan Tuhan Suruh Kami Nabur Tidak Ada Limit Sampai Rupiah Terakhir Di Tekening Karena Bolak Balik Saya Transfer Sampai Keluar Puncul Maaf Saldo Anda Tidak Mencukupi Saya Kasih Tahu Sakit Nabur Itu Sakit Karena Kita Bukan Orang Kaya Dan Kita Butuh Duit Juga Kita Juga Punya Cicilan Rumah Kalaupun Ada Lebihnya Bulan Itu Kan Lumayan Buat Napas Dikit Bulan Depan Tapi Kalau Tuhan Bilang Gini Henny Berkati Dia Henny Tabur Tuhan Lucu Tuhan Cuma Pengen Hati Saya Dan Jojo Tidak Cinta Uang Jadi Tiap Kali Ada Berkat Selalu Diingat Berkatin Tasya Berkatin Revin Berkatin Si Ini Diingatin Saya Ke Amerika Kemarin Pelayanan Boro Bawa pulang Duit PK Duit Sendiri Juga Abis Buat Beli Oleh Oleh Karena Selalu Tuhan Taruh Di hati Begini Henny Kamu Bisa Kesini Kamu Bisa Nikmatin Semua Ini Mereka Yang Disana Gak Ikut Kamu Jadi Paling Enggak Kamu Bawa pulang Sesuatu Saya Diingatin Terus Jadi Sambil Jalan Boro Boro Belanja Buat Diri Sendiri Yang Diingat Eh Si itu Suka Ini Beliin Si itu Suka Ini Sampai Over Bagasi Koper Saya Ketinggalan Satu Titip Temen Bawa Nanti Januari Baju Kotor Selebih Selebihnya Oleh Buat Anak Anak Di Asrama Buat Staff Buat Pengerja Buat Leaders Aduh Tuhan Yesus Kadang-kadang Tuh Gini Tuhan Ini Pelayanan Harusnya Bawa pulang Duit Ini Abis Duit Sendiri Juga Ini Bukannya Gak Relah Ini Lagi Kotbah Kamu Harus Punya Hati Yang Berani Melepas Harta Jangan Takut Kurang Kalau Tuhan Suruh Kamu Tabur Tabur Tuhan Tidak Pernah Hitung Hitungan Tuhan Selalu Mengembalikan Lebih Dari Yang Kita Pikirkan Kalau Pikir-pikir Bahwa Tiga Anak Suami Pergi Ke Amerika Berlima Mau Habis Berapa Tapi Kami Bisa Diberangkatkan Orang Cuma-cuma Disiapkan Mobil Disiapkan Rumah Dijak Makan Dikasih Uang Cacan Saya Kasih Tahu Itu Semua Tuhan Amen Makanya Jangan Pernah Hitung-hitungan Sama Tuhan Apalagi Berani Mengembalikan Apa Yang Jadi Hak Milik Orang Lain Kalau Kamu Tahu Kamu Sedang Bersuka Cita Di Atas Penderitaan Orang Lain Kamu Sedang Menikmati Harta Kekayaan Yang Tidak Halal Harta Kekayaan Yang Harusnya Milik Orang Lain Dan Kamu Tidak Lakukan Berarti Kamu Cinta Uang Hari Ini Ada Orang Yang Menelan Uang Orang Orang Yang Mungkin Cuma Pas-pasan Dan Tidak Mau Mengembalikan Dan Mereka Menggunakan Uang Itu Untuk Foya Hidup Mewah Hidup Sesuka Hati Dengan Orang Orang Yang Kehilangan Uang Investasi Mereka Menangis Darah Berapa Banyak Orang Orang Di Sini Yang Kehilangan Uang Investasinya Angkat Tangan Jujur Di Masalah Yang Lalu Banyak Tertipu Yes I can See A lot Of Hands Teman Teman Saya Cerita Ke Saya Hand Saya Kehilangan Satu Setengah M Ci Aku Kehilangan Seratus Juta Ci Uang Tabunganku Segini Entek Saya Sedih Makanya Jangan Serakah Ingat Apapun Yang Too Good To Be True Is Not True Harta Yang Cepat Kita Peroleh Cepat Juga Hilang Kata Firman Tuhan Lebih Baik Mengumpulkan Sedikit Demi Sedikit Bahkan Pepatah Indonesia Berkata Apa Sedikit Sedikit Jadi Bukit Tau Anda Bahwa Hal Tersulit Bagi Orang Kaya Adalah Kehilangan Harta Makanya Anak Muda Itu Waktu Disuruh Sama Yesus Jual Semua Hartamu Dia Pergi Dengan Sedih Kenapa Bagi Orang Yang Cinta Uang Hal Terberat Adalah Kehilangan Harta Kehilangan Anak Uh Gak Masalah Satu Kali Ada Satu Toko Roti Di Australia Sangat Disipni Sangat Rame Dari Zaman Dulu Sampai Sekarang Bisnisnya Laris Manis Orang Kalo Mau Beli Ngantri Gak Pernah Sepi Anaknya Satu Kali Diculik Yang Menculik Minta Tebusan Karena Mereka Kaya Kan Apa Yang dilakukan Gak Dibayar Tebusannya Bye Anak Gak Ada Arti Dibandingin Harta Kehilangan Suami Atau Istri Gak Masalah Bisa Ganti Lagi Dong Ada Amin Awas Ya Kehilangan Harta Masalah Stres Sampai Jambak Jambak Tapi Kehilangan Suami Atau Istri Beyau Kin Gak Masalah Cari Lagi Anda Pikir Yang Cinta Uang Cuma Orang Kaya Saya Kaya Meskipun Anda Gak Kaya Anda Bisa Cinta Uang Mau Saya Kasih Bukti Ketika Anda Iri Sama Orang Kaya Sebenarnya Anda Juga Pengen Kaya Cinta Uang Yang Terakhir Tadi Yang Pertama Kalau Anda Ingin Bebas Dari Roh Ketamakan Anda Harus Berani Melepaskan Harta Mengembalikan Apa Yang Jadi Bagian Tuhan Yang Kedua Berani Mengembalikan Apa Yang Jadi Hak Milik Orang Lain Yang Ketiga Suka Menabur Taburan Kita Yang Membuktikan Siapa Yang Kita Kasihi Matius 6 Ayat 21 Berkata Karena Dimana Hartamu Berada Disitu Juga Hatimu Berada Kalau Kita Mengasihi Kita Pasti Memberi Katakan Amin Mustahil Anda Mencintai Seseorang Anda Mengasihi Seseorang Dan Anda Enggak Pernah Kasih Apa Mustahil Karena Tanda Pertama Orang Mengasihi Diawasi Memberi True Paling Minim Anda Kasih Bunga Bayarin Makan Kasih Kado Ulang Tahun Karena Anda Mengasihi Orang Itu Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Berada Anda Ingin Tahu Hatimu Lebih Cinta Tuhan Cinta Sesama Daripada Harta Kemana Uangmu Pergi Berapa Taburanmu Karena Banyak Kali Orang Kristen Itu Ngajarin Kasih Ngomong Kasih Tapi Tidak Ada Bukti Yakobus 2 Ayat 15 Berkata Gini Jika Seorang Saudara Atau Saudari Tidak Mempunyai Pakaian Dan Kekurangan Makanan Sehari Hari Dan Seorang Dari Antara Kamu Berkata Selamat Jalan Kenakanlah Kain Panas Dan Makanlah Sampai Kenyang Tetapi Ia Tidak Memberikan Kepadanya Apa Yang Perlu Bagi Tubuhnya Apakah Gunanya Itu Demikian Juga Halnya Dengan Iman Jika Iman Itu Tidak Disertai Perbuatan Maka Iman Itu Pada Hakikatnya Adalah Mati Kasih Itu Perlu Bukti Anda Tidak Bisa Bisa Bila Sama Pasangan Mu I Love You Tapi Anda Selingkuh Terus I Love You Tapi Anda Tidak Pernah Kasih Kualitas Time Anda Bilang Sama Anak Papa Mama Sayang Tapi Anda Tidak Perhatiin Mereka Anda Tidak Ngurusin Mereka Anda Tidak Pikirin Masa Depan Mereka How come Mari Cek Hatimu Saya Tidak Tutup Dengan Ini Apakah Orang Tuamu Lebih Berharga Daripada Hartamu Anda Peduli Tidak Dengan Penghidupan Orang Tuamu Di Masa Tua Karena Kasih Itu Pasti Menang Kalau Kita Sayang Orang Tua Meskipun Kita Punya Uang Pas 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 Kita Pasti Nabur Buat Hidup Mereka Apakah Pasanganmu Lebih Berharga Daripada Harta Apakah Anda Sibuk Kerja Ngumpulin Harta Dan Sering Bertengkar Sama Pasanganmu Soal Harta Apakah Anak Anakmu Lebih Berharga Daripada Harta Apakah Saudara Saudaramu Lebih Berharga Daripada Harta Apakah Pekerjaan Tuhan Lebih Berharga Daripada Harta Tadi saya Sudah Bilang Jangan Hitung Hitungan Kembalikan Perpuluhan Apakah Sesama Lebih Berharga Daripada Harta Anda Peduli Enggak Sama Orang Susah Anda Peduli Enggak Sama Staff Staff Sama Bawahan Sama Orang Yang Kerja Bantu Kamu Bagaimana Mereka Di Masa Tua Saya Paling Sedih Lihat Orang Kaya Yang Pelit Tiap Kali Saya Makan Ke Restoran Saya Paling Dia Menunggu Tuan-Tuannya Makan Nyonya-nyonya Makan Dan Minum Orang Jus Koktel Kelapa Makan Dengan Lahap Sementara Pengasuhnya Pembantunya Duduk Diam Di sudut Nasi Goreng Pun Satu Bagi Dua Kenapa Harus Seperti Itu Kenapa Tidak Bisa Mengasihi Seperti Yang Yesus Ajarkan Kasih Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Kalau Kamu Pengen Makan Ayam Goreng Kasih Lah Orang Yang Ikut Kamu Makan Ayam Goreng Kalau Kamu Pengen Minum Orang Jus Kasih Lah Orang Yang Kerja Sama Kamu Minum Orang Jus Kalau Kamu Tidak Mau Makan Makan Makanan Basi Jangan Kasih Mereka Makan Basi Yesus Berkata Begini Dalam Matius 19 E21 Jikalau Engkau Hendak Sempurna Pergilah Juallah Segala Milikmu Dan Berikanlah Itu Kepada Orang Orang Miskin Maka Engkau Akan Beroleh Harta Di Sorga Saya Mau Bilang Lagi Sekali Lagi Kalau Kita Lakukan Yang Yesus Suruh Ini Kita Mendadak Miskin Hari Ini Berat Gak Kira Kira Ikutin Ayat Ini Berat Kita Butuh Uang Masa Gak Mikir Kita Harus Jual Semua Harta Kita Terus Kasih Orang Miskin Yang Benar Aja Alasan Kita Kan Pasti Gitu Lalu Kita Bila Gini Orang Miskin Males Coba Dia Kerja Dia Juga Gak Miskin Yes Yesus Tidak Memaksa Kita Jadi Miskin Sebenarnya Yang Yesus Mau Ajarin Gini Dia Gak Mau Kita Cinta Harta Kita Dia Mau Kita Tahu Bahwa Gini Semua Harta Yang Kita Punya Dalam Hidup Ini Gak Ada Yang Bisa Kita Bawa Mati Tapi Taburan Kita Buat Orang Lemah Itunya Akan Mengikuti Kita Sampai Kesorga Nanti Amen Jangan Jadi Orang Yang Pelit Mari Belajar Mengasihi Tuhan Mengasihi Sesama Lebih Daripada Harta Katakan Aku Mau Mengasihi Tuhan Lebih Daripada Harta Aku Mau Mengasihi Sesama Lebih Daripada Harta Saya Ingin Anda Pulang Dengan Pemikiran Ini Pikirin Apakah Kasihmu Itu Sampai Kepada Orang Orang Di Sekitar Kepada Bawahan Kepada Pegawai Yang Terdekat Yang Ngurusin Kamu Di Rumah Mikir Nggak Di Kampung Dia Punya Rumah Nggak Kamu Mikir Nggak Satu Hari Dia Tua Dia Bakal Pulang Kemana Kamu Mengurusin Dia Sampai Tua Dia Pulang Ke Rumah Di Kampung Dia Punya Rumah Nggak Jangan Sampai Tiap Pagi Dia Bangun Pagi Sapu Pelab Rumah Lalu Satu Hari Dia Menjadi Tua Dan Sudah Tidak Sanggup Lagi Angkat Orang Orang Yang Kerja Bantu Kamu Urus Anak Anak Mu Itu Jangan Sampai Kalian Hanya Peras Tenaganya Kerja Dari Pagi Sampai Malam Mari Punya Belas Kasihan Perlakukan Mereka Sebagai Manusia Juga Kasih Makan Yang Baik Kasih Pakaian Yang Layak Kasih Tempat Tidur Yang Baik Kalau Dia Malam Tidur Nggak Nyenyak Dia Juga Nggak Bisa Kuat Ngurus Anak Mu Seharian Kalau Dia Gendong Anak Mu Dengan Nggak Ada Ngantuk Nanti Anak Mu Jatuh Kamu Marah Juga Dia Makan Yang Nggak Baik Dia Nggak Sehat Dia Sakit Juga Ayo Orang Kristen Bangkit Dalam Kasih Amen Cintai Sesamamu Lebih Dari Harta Uang Bisa Dicari Manusia Sangat Berharga Bagi Allah Amen Saya Berdoa Jangan Ada Lagi Jemaat Ici Yang Masih Tega Berbuat Seperti Itu Sama Sesamanya Jangan Nipu Orang Lagi Harta Kita Nggak Berguna Kalau Kita Nggak Benar Di Hadapan Allah Mari Kita Berdoa Bapak Di Sorga Kami Mau Cinta Tuhan Lebih Daripada Cuan Kami Mau Cinta Tuhan Cinta Sesama Lebih Daripada Harta Hamamu Berdoa Cabut Roh Cinta Uang Dari Hati Kami Malam Ini Tuhan Jamah Dari Setiap Sudut Ruangan Ini Kami Mau Patahkan Setiap Roh Cinta Uang Di Dalam Nama Yesus Kami Mau Patahkan Segala Ikatan Roh Cinta Uang Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Agar Umatmu Dibebaskan Dimerdekakan Dari Cinta Uang Mereka Lebih Mengasihi Tuhan Lebih Dari Segala Galahnya Yang Mereka Punya Di Hidup Mereka Mereka Lebih Mengasihi Sesama Lebih Dari Harta Yang Mereka Punya Tuhan Kami Bersyukur Buat Kasih Mu Karena Kasih Mu Yang Membuat Kami Merasa Berharga Terima Kasih Kalau Engkau Sendiri Hidup Di Dunia Kau Engkau Tidak Punya Tempat Meletakkan Kepalamu Kami Tahu Bukan Harta Yang Akan Menjamin Hidup Kami Di Dunia Pulihkan Kami Tuhan Penuhi Kami Dengan Kasih Kami Mau Mengasihi Tuhan Lebih Lagi Dengan Hidup Kami Bebaskan Umat Tuhan Bahkan Setiap Orang Yang Mendengar Kotbah Ini Secara Online Dimanapun Lepaskan Mereka Dari Segala Roh Cinta Uang Di Dalam Nama Yesus Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama God Bless You